Selamat malam. Inilah rekaman video pengawas yang memperlihatkan saat seorang wanita berinisial RDA yang merupakan anak dari pedangdut almarhum Imam S. Arifin sedang berada di sebuah toko makanan saat akan melakukan aksinya. Pelaku terlihat pergi bersama salah satu pegawai toko makanan dengan menggunakan sepeda motor. Kapolsek Taman Sari AKBP Rahman Yonki mengatakan Kasus ini terungkap, usai adanya 17 laporan kasus penipuan yang sama. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menggunakan modus berpura-pura meminta diantarkan ke anjungan tunai mandiri atau ATM mengambil uang untuk membayar makanan di toko yang menjadi sasarannya. Saat diantar oleh pegawai toko, pelaku berpura-pura ingin meminjam motor korban kemudian melarikan diri. Selain itu, usai dilakukan penangkapan, pelaku yang juga dilakukan tes urin oleh pihak kepolisian diketahui positif menggunakan narkotika jenis amfetamin atau sabu. Polisi juga mengamankan dua pelaku lainnya yakni AA dan H. Untuk tiga tersangka tersebut ada satu orang berinisial RDA, ini berjenis kelamin perempuan, di mana dia sebagai pelaku utamanya. RDA terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Jakarta, Bifta Hulgani, ANews melaporkan.